Intro Salam jumpa Pak Mirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga Anda dan keluarga dalam kondisi yang sehat tentu saja. Senang sekali saya Hendri Saputra bisa kembali hadir menyapa Anda dalam program Jogja Sehat. Saya tidak sendiri, ditemani oleh teman saya. Ya, saya Sania, mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia. Ya, Sania kita akan membahas tema apa hari ini? Ya, jadi tema untuk kesempatan pada hari ini itu sangat menarik ya, karena memang kurang dijamah oleh masyarakat. Oh gitu, apa itu? Temanya ini berjudul, mengenal lebih dekat peranan ilmu kedokteran, forensik dan juga mediko-legal. Dengan narasumber kita yang luar biasa ya tentunya, yaitu Dr. Niufti Ayu Dewi, Mahilah Magister Sains dan Spesialis Forensik Mediko-Legal dari Departemen Forensik, Etika dan juga Hukum Kedokteran dari Fakultas Kedokteran Universitas Islam Indonesia tentunya. Wah, luar biasa. Apa kabar Dr. Hila? Alhamdulillah, baik. Masyarakat, Sania. Ya, terima kasih sudah hadir. Kita ketemu untuk yang kedua kali di Progedam Jogja Sehat dulu. Sempat kita bahas mengenai lebih dalam, mengenai forensik dan bagaimana kasus dalam berbagai kasus dewasa ini juga semakin banyak membutuhkan profesi jasa forensik dan mediko-legal. Nah ini mungkin banyak yang nggak tahu, mediko-legal ini apa hubungannya dengan forensik, apa masih sepupu, saudara, atau gimana? Oke, iya Mas Hendri. Jadi mungkin kalau masyarakat taunya ilmu kedokteran forensik aja gitu ya. Sebenarnya jadi kalau sekarang ini, forensik ini kan sebenarnya spesialistis ya. Spesialistis bagian dari ilmu kedokteran dan sekarang sudah ada kompetensi mediko-legal di dalamnya. Makanya gelarnya jadi SPFM gitu ya. Nah mediko-legal ini sebenarnya berasal dari mediko dan legal. Artinya hukum kedokteran, singkatnya begitu. Jadi dengan menggunakan media hasil pemeriksaan, kita sebagai seorang dokter itu, bagaimana hasil pemeriksaan ini bisa dibawa ke ranah hukum. Makanya itu disebut sebagai mediko-legal. Jadi kita fokusnya hanya di hukum kedokteran saja. Di hukum kedokteran. Untuk mengungkap banyak kasus tentu saja itu akan menjadi lebih mudah dan lebih spesifik. Nah apa yang kemudian menjadi hal yang penting diketahui bagi seseorang misalnya? Karena kan kemarin waktu ada kasus itu di daerah Jalan Kalirang ya, dok ya ini belum lama juga ada nih di Kalirang. Di salah satu Wisma yang ada di sana tentu juga membutuhkan jasa seorang dokter forensik dan mediko-legal. Apa yang kemudian dilakukan oleh seorang dokter forensik dan mediko-legal ketika menemui satu kasus tertentu? Oke. Jadi untuk dalam kasus pengungkap, kasus kematian ya berarti ya. Jadi sebenarnya dokter forensik dan mediko-legal ini tidak hanya melakukan pemeriksaan pada kasus kematian saja. Tidak hanya jenazah saja tapi juga pada pasien hidup. Tapi pada konteks ini misalkan tadi seperti yang masih ditanyakan gitu ya, terkait dengan pemeriksaan jenazah. Jadi sebenarnya semua pemeriksaan yang dilakukan oleh kami itu berdasarkan dengan adanya SPV atau Surat Permohonan Visum. Dari pihak kepolisian. Jadi misalnya ada satu kasus pembunuhan atau kekerasan gitu ya, atau penemuan jenazah. Biasanya masyarakat akan melaporkan itu ke pihak kepolisian. Nanti dari sana akan meminta kepada kami, selaku dokter forensik, untuk melakukan pemeriksaan. Untuk mencari penyebab kematiannya apa, mekanisme kematiannya itu apa. Kemudian kira-kira ini meninggalnya sudah sejak berapa lama gitu atau sejak kapan meninggal. Nah itu, jadi setelah SPV ada, maka kita akan melakukan pemeriksaan yang namanya identifikasi forensik. Di mana identifikasi forensik ini sebenarnya mencakup cukup luas ya. Jadi mulai dari kita mengetahui ini identitasnya siapa sih, ini orangnya siapa gitu ya. Ini korban ini siapa namanya, kemudian dari mana gitu. Jadi dari identitas, kemudian ada jenis kelaminnya apa. Kalau misalkan tadi seperti yang mutilasi itu kan berarti ada bagian tubuh yang tidak utuh gitu ya. Jadi kita pastikan dulu nih, perempuan atau laki-laki begitu. Kemudian perkiraan umurnya berapa, itu masuk ke dalam proses identifikasi. Termasuk di dalamnya juga kita mengumpulkan barang-barang yang kemungkinan bisa menjadi barang bukti. Nah setelah identifikasi, kita akan melakukan pemeriksaan luar. Pemeriksaan luar itu dari mulai atas sampai bawah, kayak periksa biasa gitu mas. Jadi periksa secara jeneral kita lihat ada luka atau tidak. Kemudian kita dokumentasikan di situ dalam bentuk tulisan ataupun visual. Nah setelah itu lanjut, kalau misalkan permintaannya ada otopsi atau pemeriksaan dalam, kita lanjutkan dan bisa juga ditunjang dengan pemeriksaan penunjang atau laboratorium. Oh otopsi itu adalah tindakan pemeriksaan yang lebih lanjut lagi? Iya pemeriksaan dalam ya. Oh pemeriksaan dalam, berarti meliputi organ bagian dalam atau? Iya, jadi kalau pemeriksaan luar itu hanya kita lihat dari luarnya saja. Ada memar enggak, ada luka enggak, kayak gitu ya. Dari atas sampai bawah. Tapi kalau pemeriksaan otopsi atau pemeriksaan dalam, itu kita lakukan bedah jenazah. Walaupun sebenarnya kalau di luar negeri gitu ya, tidak ada istilah pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam. Ya otopsi itu ya dibuka gitu ya, istilahnya bedah jenazah. Tapi kalau di Indonesia, kita memang dibedakan menjadi pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam. Nah pemeriksaan dalam inilah yang dikenal dengan otopsi. Nah otopsi itu dilakukan setelah misalnya pemeriksaan luar tidak bisa menemukan identitas dari korban atau kemudian jalurnya memang pada akhirnya dilakukan pembendahan jenazah? Ya, jadi sebenarnya prosedur idealnya semua kasus kematian itu kan ada dua jenis mas. Dua cara ya. Meninggal itu kan ada yang meninggal secara normal atau wajar ya. Kemudian yang satu lagi, meninggal yang tidak wajar. Nah meninggal yang wajar itu dikatakan wajar apabila seseorang ini meninggal di rumah sakit dengan diagnosa yang sudah diketahui sebelumnya. Jadi sudah ketahuan nih, oh ini sakitnya apa, kemudian meninggal itu wajar. Karena dokter selalu meninggalkan catatan ya? Sudah pasti, oh ini meninggalnya karena sakit A. Tapi meninggal tidak wajar itu berarti meninggal yang di luar rumah sakit apapun itu. Misalnya seorang punya riwayat sakit jantung, tapi sedang tidak di rumah sakit, eh tiba-tiba ketahuan meninggal mendadak. Itu pun sebenarnya dimasukkan ke dalam kategori meninggal yang tidak wajar. Nah semua kasus meninggal tidak wajar ini seharusnya untuk mencari penyebab kematian secara pasti harus dilakukan otopsi. Otopsi itu kita melihat, jadi memang kita akan melakukan pemeriksaan secara mendalam ya, dari mulai kepala sampai ke kaki, kita akan lihat kemungkinan ini penyebab kematiannya apa. Beberapa kasus misalnya seseorang meninggal di luar tetapi memiliki riwayat jantung seperti yang dokter katakan tadi, kemudian ditemukan sudah tidak bernyawa. Apakah kan kadang-kadang juga pihak keluarga menyatakan, oh karena sudah ada riwayat jantung ya sudah kemudian dikebumikan seperti biasa. Apakah itu juga sudah seharusnya memang dilakukan atau pantas nggak misalnya keluarga itu mencurigai? Ada hal lain misalnya. Iya, jadi itulah perbedaan di Indonesia dan di luar negeri gitu ya Mbak Sania sama Mas Sintri. Jadi kalau di luar negeri semuanya pokoknya yang meninggal di luar rumah sakit. Betul, karena dianggap meninggal tidak wajar. Tapi kalau di Indonesia biasanya ketika keluarga memang mengatakan, oh nggak ini memang ada riwayat sakit gitu. Jadi nggak perlu dilakukan otopsi. Biasanya kami hanya melakukan pemeriksaan luar sesuai dengan perintah dari penyidik kepolisian gitu. Nah kalau dari Sania sendiri gimana? Setiap hari kan juga berkecimpung dengan ilmu ini penasaran banget. Dari sekian banyak spesialisasi dari dokter, ini yang dipilih begitu ya. Horor nggak? Ya rasa-rasanya kalau misalnya berbicara forensik itu yang ditampilkan gambar luka gitu. Luka sayat, luka atau apa gitu. Jadi memang sedikit horor mungkin ya. Sedikit horor. Ada nggak yang disampaikan ini juga kebetulan dosennya? Iya memang. Dosen saya sendiri. Iya dok, kalau misalnya dari, tadi kan dari dokter sudah menyebutkan ada yang meninggal juga, ada juga yang masih hidup seperti itu. Nah sebenarnya dari pemeriksaan yang dilakukan, untuk yang jenazah maupun yang masih hidup itu sama atau nggak. Kadang kan ada kayak kasus-kasus kekerasan juga seperti itu ya. Lain lagi nanti kalau misalnya udah jenazah dari prosedurnya sendiri atau dari pemeriksaannya sendiri, perbedaannya di mana seperti itu? Untuk pasien hidup ya berarti ya. Ya itu jadi yang perlu masyarakat ketahui begitu ya, bahwa sebenarnya tuh justru kami itu 30% itu menangani jenazah. 70% itu menangani pasien hidup. Oh, itu banyak yang hidup ya? Iya, betul. Jadi bahkan di rumah sakit-rumah sakit, saat ini tuh sudah ada namanya poliklinik forensik klinik. Atau forensik klinik ataupun ada yang namanya UPKT ya, Unit Pelayanan Sistepadu. Nah itu di dalamnya tuh sebenarnya yang jadi lidernya dokter spesialis forensik. Mungkin orang di luar sana, oh dokter spesialis forensik itu pasti yang jenazah pasiennya. Nah kalau untuk prinsip penanganan, tadi kembali lagi ke pertahanan Sania, jadi memang ada perbedaan. Dari mulai karena ini orang hidup, kita melakukan pertama life saving dulu Sania. Jadi kalau misalkan ada tanda kegawat daruratan atau pasien ini datang, kan biasanya orang tuh kalau dengan trauma, biasanya kestabilan emosinya dan sebagainya itu kan kurang stabil ya. Jadi harus kondisinya stabil dulu, tidak ada tanda kegawat daruratan. Jadi misalkan dia ada perdarahan, ya tangani dulu perdarahannya, baru setelah selesai semua, setelah stabil, baru kita assessment forensiknya. Itu perbedaannya. Kemudian tetap alur yang lainnya sama, ada SPV, baru kita lakukan pemeriksaan, tapi tetap tidak pemeriksaan dalam ya. Tetap pemeriksaannya pemeriksaan luar, dari top to two, kemudian bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan penunjang. Nah ketika tadi dokter mengatakan ini ada di beberapa rumah sakit, sudah ada polikliniknya. Apakah juga itu masyarakat secara umum bisa kemudian memeriksakan jika ada sesuatu yang mencurigakan, yang menimpa anaknya atau berdasarkan juga harus ada persetujuan atau rujukan dari kepolisinya. Tapi jangan dijawab dulu, nanti kita lanjutkan. Saya jadi apari warna, tetaplah bersama kami di Jogja Sehat. Terima kasih pemeriksaan dan kembali bersama kami dalam program Jogja Sehat. Masih bersama saya Hendri Saputera dan juga teman saya. Sania. Kita sebelum nanti Sania nanya lagi, saya masih penasaran tadi di beberapa rumah sakit dikatakan sudah ada poliforensik. Nah apakah juga pemeriksaan itu bisa dilakukan secara umum ketika masyarakat mendapati amit-amit, begitu ya salah satu anggota keluarganya dicurigai menjadi korban kekerasan tertentu, ataupun juga harus alurnya akan menerima layanan jika sudah ada keterangan dari kepolisinya. Baik. Jadi sebenarnya untuk masyarakat itu bisa mengakses poliklinik yang forensik tadi ya, atau bisa kita kenal dengan forensik klinik itu di rumah sakit itu selama 24 jam. Oke. Jadi kita ada 24 jam walaupun memang in case polinya itu memang hanya ada di jam kerja saja ya, seperti poli-poli biasa ya. Tapi layanan di IGD biasanya sudah terintegrasi. Artinya ketika pasien ini misalnya tengah malam, karena kejadian kekerasan kan biasanya malam hari ya, kalau nggak malam hari hari libur gitu kan, tanggal merah itu kan justru kas-kas kekerasan memang biasanya piknya. Betul, lagi tinggi-tinggi, ini bentar lagi mau idul fitri ya hati-hati. Betul, nah itu biasanya terjadi kasut kekerasan, nah itu tidak perlu khawatir, jadi masyarakat bisa langsung datang saja ke rumah sakit, nanti dari sana akan, biasanya dari pihak rumah sakit, dari dokter IGD-nya, atau petugas IGD akan melakukan telepon ya, on call ke dokter spesialis forensik, nanti dokter spesialis forensiknya akan datang, karena kita standby-nya 25 jam gitu ya. Nah di sana nanti akan melakukan pemeriksaan sesuai dengan kasusnya, begitu. Jadi bisa-bisa diakses. Rata-rata yang aduan atau keluhan itu pemeriksaan apa dok yang datang? Paling sering ya. Jadi banyak ya, yang hampir tiap hari ada itu kasus kekerasan, baik itu penganiayaan gitu ya, atau mungkin sekarang lagi banyak itu klitih ya, klitih beberapa akhir ini ya itu, kemudian kasus kekerasan seksual, kekerasan pada perempuan dan anak, itu juga banyak, dan yang ada tapi mungkin tidak terlalu sering, tapi cukup jadi, pasien yang sedang beberapa hari terakhir ini cukup banyak juga, itu kasus DNA, tes DNA untuk paternity test, jadi untuk mengetahui ini anak dari siapa, gitu. Ayahnya siapa maksudnya? Oh gitu? Iya, itu lagi marak akhir-akhir ini. Kenapa dok? Kok jadi penasaran? Bingung, nyanyanya siapa? Oke. Ada lebih dari satu terduga ayahnya. Oke, tadi juga sempat dikatakan bahwa beberapa yang memeriksa di sana adalah misalnya kasus kekerasan, baik itu yang dihadapi oleh wanita dan anak-anak. Apakah kemudian, kenapa seseorang kemudian, karena melapor itu juga sudah menjadi apa hal yang kemudian harus dilakukan ketika seseorang korban menerima kasus kekerasan, harus lapor atau harus ke dokter, apakah ketika pemeriksaan dilakukan itu untuk mendapatkan, mereka yang datang itu apakah untuk mendapat kesembuhan atau kemudian secara, karena sudah ada di rumah sakit, kemudian dilakukanlah pemeriksaan forensik untuk bukti nanti laporan atau seperti apa. Oke, ya. Nah, ini agak uniknya ya Mas Indri, Sania. Mungkin Sania juga sudah banyak belajar ya. Jadi kalau seseorang pasien datang ke rumah sakit karena keluhannya biasanya yang ditangani, kalau pasien hidup ya, otomatis lukanya dulu ya Sania. Keluhannya dulu yang akan ditangani. Nah, ketika luka ini diakibatkan karena suatu tindakan yang dicurigai, ada unsur pidananya atau kriminal, biasanya nanti kan ada laporan kepolisian. Dari kepolisian biasanya akan memberikan penawaran. Ini kalau mau dilanjutkan ke jalur hukum, harus ada visum et repertum. Dari visum et repertum ini barulah itu ranahnya forensik masuk. Karena kan seperti yang mungkin Sania juga sudah ketahui ya, berdasarkan KUHP 183, hakim itu tidak boleh menjatuhkan pidana terhadap seseorang, ya tersangka apabila belum ada dua alat bukti yang sah. Nah, kemudian di pasal 184-nya, ternyata alat bukti yang sah itu ada lima yang diakui sama sesuai dengan KUHP. Yang pertama ada dari keterangan saksi, kemudian yang kedua keterangan ahli, kemudian ada surat, surat ini sebenarnya masuk ke dalam visum et repertum. Kemudian yang ketiga ada surat keterangan dari si tersangka, yang kelima ada petunjuk. Nah, gitu ya. Jadi kita masuk ke surat tadi, visum et repertum. Nah, itu tugas kita sebagai seorang dokter sebenarnya melihat ini lukanya karena apa sih? Kemudian dari hasil kita lihat itu, kita lakukan analisis dan kita tuliskan. ke dalam visum et repertum tadi. Yang bisa kita bawa ke dalam peradilan. Yang bisa dijadikan sebagai alat bukti yang sah. Kembali lagi ke ini, dok, yang saya penasaran juga tadi, Sani yang mengatakan bahwa ketika di Indonesia sama di luar negeri berbeda nih. Ketika pemeriksaan itu dilakukan untuk membedah jenazah, apakah apa yang sebetulnya ingin diketahui dari pembedahan itu? Kan ketika, ini pekerjaan secara umum, ketika seseorang mungkin sudah meninggal itu kan. Kenapa kok di bedah? Iya, kenapa di bedah? Dan apakah juga ada organ-organ yang kemudian bisa memberitahu kita kesimpulan dari seorang dokter? Oke. Jadi tujuan dari bedah jenazah atau otopsi atau pemeriksaan dalam sama jenazahnya itu sebenarnya untuk mengetahui yang pertama adalah mekanisme kematiannya. Ini orang mekanisme meninggalnya itu kenapa sih? Gimana gitu ya mekanismenya? Itu dilihatnya dari apa dong? Dari luka yang ditemukan atau sesuatu yang tidak normal. Kemudian yang kedua penyebab kematian. Contoh nih, ada satu jenazah gitu ya, dia ada banyak luka. Misalkan ada luka di kepala, di leher, di dada, di perut. Secara kasat mata mungkin kita bayangin, oh ini yang mematikan yang di leher. Padahal ada di dada, di perut, mungkin di kaki gitu ya. Kalau secara logikan, wah ini di leher nih gitu kan. Nah tapi setelah kita lakukan pembedahan, kita buka, ternyata yang di leher enggak kena. Pembuluh darah besarnya enggak kena. Yang di dada aman juga. Cuma di lapisan lemak misalnya sampai tembusnya sampai lapisan lemak, enggak sampai nembus ke organ dalamnya. Perut juga sama. Ternyata di yang kaki itu, ini kasus nyata sebenarnya, itu mengenai pembuluh darah yang besar. Di bagian kaki? Di bagian kaki. Jadi orang kan tidak terprediksi ya, kalau tidak dibedah pasti akan bikin, oh ini yang meninggalnya karena di leher. Nah setelah kita lakukan otopsi, kita tahu nih, oh penyebab kematiannya ternyata karena ada luka di kaki yang menyebabkan terpotongnya si pembuluh darah besar, sehingga perdarahan hebat dan akhirnya menyebabkan si korban ini kehilangan darah, akhirnya meninggal. Jadi kan, apalagi ini kalau misalnya gini Mas Hendri, pelakunya itu lebih dari satu. misalkan si A yang membuat luka di lehernya, digorok misalnya gitu ya, bahasa Indonesia. Yaitu di lehernya. Kemudian yang satunya, dia nusuk sama bacok kakinya misalnya gitu ya. Mungkin si pelaku kedua memikir, ah ini bukan aku nih, ini meninggalnya bukan karena aku, karena aku cuma nusuk sama kaki, pasti si A nih yang di lehernya. Ternyata hasilnya beda. Yang mematikan justru yang di kaki, otomatis hukuman antara si A dan si B akan berbeda. Nah itu pentingnya sebenarnya di medico-legalnya kita berperan seperti itu, karena pasalnya kan berbeda. Yang satu, mungkin menyebabkan cedera berat. Yang satu, menyebabkan kematian seorang. Hukuman pidanya kan jadi beda ya. Pidananya jadi lebih beratan yang sampai mematikan. Nah itu pentingnya. Ada nggak sih dok, ketika otopsi dilakukan kepada satu jenazah, misalnya jenazah itu bener-bener masih kondisinya utuh begitu. Dari luar tidak kelihatan apa-apa, misalnya kasus keracunan, atau apa kan baru-baru ini ada nih dok, yang di Jawa Barat ada yang menggandakan uang begitu ya. Betul. Itu kan, apakah juga itu bisa dideteksi dari... Gali lagi gitu ya. Oh, digali lagi. Iya, itu pertanyaan yang bagus ya. Ini mungkin masyarakat masih belum tahu ya. Jadi, walaupun dari luarnya kelihatan bersih, tapi tidak menutup kemungkinan di situ ada unsur pidana yang bisa jadi ada. Unsur kriminal yang muncul tuh ada. Salah satunya adalah toksikologi ya. Di bahasa kedepan, atau keracunan. Toksikologi itu ilmu yang mempelajari racun ya. Jadi, ketika misalkan ada seseorang yang meninggal kok tiba-tiba, nggak ada apa-apa, cuma katanya habis minum atau makan, terus tiba-tiba meninggal. Nah, kita perlu curiga. Jangan-jangan yang ada di minuman atau makannya ada racun. Nah, itu memang biasanya, mas. Secara tubuhnya aman. Nggak ada luka, nggak ada apa. Walaupun memang ada gambaran khas. Setiap racun itu ada khas. Jadi, makanya saya selalu bilang, tidak ada kejahatan yang sempurna. Pasti akan bisa terdeteksi. Oke. Khasnya itu tidak dari mana ya? Khasnya... Oh, tidak apa. Nah, ini jadi pada jenis kesan korentik semua ya. Ya, jadi kalau khasnya misalnya, ini contoh saja. Kalau cyanida itu dia lebam jenazahnya berwarna lebih terang. Kalau misalkan arsen, dia lebih cenderung, misalkan lebih gelap. Atau misalkan dia alkohol, aroma khas alkohol yang keluar. Tapi itu sebenarnya memang tidak bisa dijadikan patokan. Tapi setidaknya bisa dijadikan pedoman awal nih, arahnya kita mau cek apa sih. Nanti kita lakukan perusahaan penunjang dari darah, atau dari urinnya, kayak gitu. Kalau cyanida juga sudah sampai tahap itu mempelajari. Iya, kebetulan. Berwarna kemarin ya. Kalau saya ada sedikit penasaran gitu ya. Kalau tadi kan dokter menyebutkan, kalau misal pada manusia yang masih hidup seperti itu, itu harus ditangani dulu untuk life savingnya. Nah, ada nggak sih dok, kasus-kasus yang mungkin pada menangani life savingnya, kemudian bisa menghilangkan barang bukti dari, ini sebenarnya kasus apa gitu. Terus kalau kemudian pada kasus-kasus kerasan kan biasanya mengakunya itu lama gitu gitu dok. Nah, itu apakah ada kemungkinan masih terdeteksi seperti itu untuk kasus-kasus kerasan atau seperti apa gitu dok. Iya, bisa sekali menghilangkan barang bukti. Bisa sekali. Karena kan contoh, jangankan itu. Seorang misalkan habis mengalami kekerasan, contoh kekerasan seksual itu yang sekarang lagi marak gitu ya. Dia mandi, dia udah mandi, dia udah satu minggu jadian, pasti barang buktinya kan sudah minim sekali. Tapi, ya itu tadi seperti yang saya bilang, kejahatan itu tidak ada yang sempurna. Kita bisa mendeteksi tidak hanya dari satu cara. Jadi, misalkan barang bukti fisiknya tidak ada, kita masih bisa lanjut ke pemeriksaan psikologisnya. Dan pemeriksaan yang lainnya. Jadi, sebenarnya kalau saya bilang, ada banyak metode ketika yang satu ini nggak bisa dilakukan, kita bisa pilih opsi B, C, D, kayak gitu. Jadi, insya Allah kalau misalkan memang pasiennya kooperatif, kita hasilnya pun, walaupun itu sudah kejadian mungkin satu minggu, dua minggu, tetap masih bisa kita lakukan pemeriksaan. Dari seluruh bagian, beberapa waktu lalu saya juga sempat ngobrol bersama narasumber mengenai gigi, dikatakan bahwa lapisan gigi ini merupakan lapisan terkuat. Sehingga memang ketika jenazah itu sudah tidak utuh lagi, itu yang bisa menjadi salah satu bagian organ yang bisa mendeteksi. Nah, apakah itu juga termasuk opsi terakhir yang dilakukan ketika menemui misalnya jenazah korban apa, sehingga kondisinya sudah tidak utuh lagi? Betul. Jadi, itu masuk tadi ya, ke identifikasi. Masuk ke dalam identifikasi itu kan, ada identifikasi primer, ada identifikasi sekunder. Nah, sebenarnya kayak gigi itu, atau kayak kita biasa dikenal dengan odontologi ya, itu kita bisa melihat. Jadi, dari gigi seseorang itu, kita bisa melihat ini itu umurnya berapa, ini itu rasnya apa, itu kita bisa melihat dari situ. Kemudian kalau kita mau bicara detail lagi, kita bisa tes DNA, bisa juga akan ketemu. Tapi kalau misalnya, jadi kayak korban kebakaran, apakah lagi kalau kayak waktu di gunung merapi, itu kan bentuknya sudah sama semua. Tapi kita masih bisa melakukan dengan permesan DNA tadi. Kita bisa melihat, ini kira-kira anak atau dewasa, ini kira-kira cewek atau cowok, itu berdasarkan dari gigi bisa. Dari gigi doang ya, dok? Iya, jalan kan gigi. Dari tulang bisa, mas. Astaga. Jadi, ketika misalnya, kan beberapa kasus ya, Sanya, ketika korban ini sudah digali dalam waktu yang lama, kemudian ditemukan tulang belulang, even dalam waktu yang jangka lama itu, tetap bisa terungkap. Insya Allah masih bisa. Nah, kalau saya penasaran ini, itu kadang di film-film ini ya, kan tadi berbicara tentang DNA juga, itu kadang kalau di film itu ada kan yang ambil rambutnya, atau ambil kukunya gitu buat tes DNA gitu ya. Kalau yang seperti itu bisa atau enggak ya, dok? Karena katanya sih, kalau kuku sama rambut itu kan sel mati seperti itu. Nah, itu apakah bisa juga atau enggak ya, dok? Iya. Jadi, ada beberapa perbedaannya. Nanti ini jadi kuliah ke dokteran. Tapi enggak apa-apa. Jadi, kalau rambut, itu kan ada DNA-nya, dia memang jenisnya mitokondria ya. Jadi, dia memang kalau untuk ngambil dari rambut, kita tidak bisa melihat dari, ini ayahnya siapa? Ini anak siapa? Jadi, tidak bisa untuk paterniti tes. Tapi, kita bisa melihat DNA misalkan selain dari ayahnya. Tapi, kalau kita mau tahu ini ayahnya siapa, itu harus dari cairan tubuh, darah, saliva, atau air liur, itu bisa tulang, bisa gitu ya. Nah, itu. Kemudian, kalau untuk tes DNA tadi, sebenarnya bisa digunakan, tapi kita punya etika, dimana kalau di kehidupan nyata yang sebenarnya, ketika seseorang ingin melakukan tes DNA itu, harus ada inform consent, atau lembar persetujuan. Jadi, tidak bisa diam-diam, misalnya nih, kayak, aduh, ini anaknya aku bukan, misalnya saya cowok gitu, ini anakku bukan ya, terus saya ngambil sampel, saya bawa ke dokter. Itu tidak boleh, karena melanggar etika. Berarti dokter juga tidak akan melanjutkan pelayanan ketika seseorang membawa salah satu bukti, harus ada persetujuan. Orangnya dibawa. Dan itu pun harus ada persetujuan dari si orang tua dan terduga ayah. Kalau kita konteksnya mencari siapa ayahnya. Jadi, nanti terduga ayah, misalkan ada dua, ini si A sama si B, ini dua-duanya ngaku ayahnya. Nah, si A sama si B harus setuju juga. Itu prosesnya lama nggak sih dok untuk pemeriksaan DNA? Pemeriksaan atau sampai hasilnya? Sampai hasilnya? Kalau sampai hasilnya. Kalau pemeriksaan sebenarnya cepat. Cepat banget kok. Paling nggak nyampe satu jam, ngambil sampel, kemudian, tapi yang lama adalah pengolahan sampelnya. Pengolahan sampel sampai ke hasil, biasanya kalau di Jogja, rata-rata dua sampai empat minggu. Sampai tahu hasilnya. Karena sampel memang kita kirim, itu ke lembaga-lembaga tertentu yang memang dia diakui legalitasnya untuk dibawa ke peradilan. Oke, luar biasa. Dokter Hila, kita sudah ngobrol banyak hal mengenai forensik dan mediko-legal. Mudah-mudahan bisa memberikan input yang bagus untuk masyarakat. Karena poinnya adalah seberat atau sejahat kejahatan apapun nanti tetap akan bisa terungkap. Terima kasih dokter Hila sudah bergabung bersama kami. Sania, makasih sudah temani saya. Mudah-mudahan kesempatan kita bergabung lagi. Terima kasih. Dan obrolan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Jogja Sehat Edisi hari ini. Mewakili teman-teman yang bertugas. Kami berdua mohon undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih.